Selamat datang di tahun ke-2, abad ke-2, Natotun Ulama. Saya ingin ingatkan, khususnya kepada teman-teman pengurus, jajaran pengurus mulai dari BPNU sampai ke Ranting, untuk senantiasa memperhatikan disiplin organisasi dengan mengikuti secara tegas, secara teguh, sam'an wa ta'atan kepada keputusan kepemimpinan sebagai Hakim yang menyelesaikan perbedaan apapun diantara kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu salamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang Mulia, Ro'is'am, Pengurus Besar, Natotun Ulama, K.H.W. Mintaul Akhyar, Yang Mulia, Ibu Negara keempat Republik Indonesia, yang juga Mustahsyar, Pengurus Besar, Natotun Ulama, Ibu Nyai Hajjah Sinta Nuria Abdurrahman Wahid, Yang Mulia, Mustahsyar, Natotun Ulama, K.H.J. Ahmad Mustafa Bishri, Yang Mulia, Wakil Ro'is'am, Pengurus Besar, Natotun Ulama, K.H. Anwar Iskandar, K.H. J. Afifuddin Muhajir, Yang saya hormati para Ro'is'uriyah, Pengurus Besar, Natotun Ulama, Katib Am, Pengurus Besar, Natotun Ulama, G.S. Asrori, dan jajaran para Katib, Yang saya hormati teman-teman dari jajaran Tanfidiyah, Pengurus Besar, Natotun Ulama, Yang saya hormati pengasuh, Pondok Pesantren, Kerapyak, Yogyakarta, K.H.J. Abdul Hamid, Abdul Qadir, Yang juga Ro'is'uriyah, Pengurus Cabang, Natotun Ulama, Kota Kediri, Ini ada Ro'is'u Ngelaju, Dan para sesepuh, Pondok Pesantren, Kerapyak, Orang tua saya semua, G.J.J. Salim Asum, Ibunya I, Umi Salam, Mama Syuri, Ibunya I, Ida Zena Abidin, Seluruh ahli Pondok Pesantren, Kerapyak, Yogyakarta, Yang saya cintai, Sebetulnya, Kalau ditanya kenapa Kombes ini, Pembukaan Kombes ini Diselenggarakan di Pondok Pesantren, Kerapyak, Alasannya karena Ketua Hukumnya saya. Mumpung jadi Ketua Hukum, Sebetulnya saya bikin Ada Kegiatan Nasional NU Di rumah saya, Tapi karena rumah saya di Rembang, Tidak memungkinkan, Ya, Pilihannya adalah Di rumah saya di Kerapyak ini. Bapak-Ibu sekalian, Yang saya hormati, Alhamdulillah, Para Prois dan Ketua BWNU seluruh Indonesia Hadir, Telah hadir, Lengkap Bersama kita, Begitu juga Ditambah dengan Para Rois dan Ketua BCNU Sejawa Tengah Dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat datang Di tahun kedua Abad kedua Natotun Ulama. Bapak-Ibu yang saya hormati, Kita memasuki Masa-masa yang krusial, Masa-masa yang sangat Menentukan Bagi peran Natotun Ulama ini. Natotun Ulama ini Didirikan Sebagai satu Jam'iyah Oleh para Mu'asis Dengan visi Untuk membangun Suatu Hukumah Diniyah Sebetulnya. Kalau Hanya untuk Menyediakan Bimbingan Keagamaan Bagi jama'ah Itu sudah Menjadi Wazifahnya Para ulama Para kia'i Jauh-jauh Sebelum Jam'iyah ini Didirikan. Tetapi Di dalam Konteks Sejarah Yang sangat Krusial Di tengah Satu dinamika Menuju Perubahan Dalam skala Peradaban Para mu'asis Memikirkan Tentang Hal-hal Raksasa Yang dibutuhkan Oleh umat Bukan Hanya Di Nusantara Saja Tapi di seluruh dunia Bahwa Di dalam Menghadapi Sejarah Yang Dinamis Sejarah Yang Mendatangkan Momentum-momentum Yang akan Sangat Menentukan Masa depan Seluruh umat Manusia Pasti Dibutuhkan Koherensi Di antara Para pemangku Agama ini Tentang Bimbingan Apa Yang harus Disediakan Kepada umat Kita Tahu Bahwa Tobiah Dari Wacana Keagamaan Kita ini Memang Dari Sononya Penuh Dengan Iktilafat Wajar Jika Di antara Sekian Banyak Ulama Seringkali Di dalam Menghadapi Berbagai Masalah Terjadi Perbedaan Perbedaan Pandangan Tapi pada Saat-saat Yang sangat Menentukan Pasti Dibutuhkan Konsolidasi Secara Keseluruhan Sehingga Dibutuhkan Satu Otoritas Satu Salatoh Dinia Otoritas Keagamaan Yang bisa Mempersatukan Pandangan-pandangan Dan Membawa Seluruh Kekuatan Jamaah Dalam Satu Strategi Bersama Yang Koheren Maka Dari Dulu Kita Mengenal Koidah Tentang Peran Hakim Yang Bisa Mempersatukan Perbedaan-perbedaan Sebagaimana Koidah Hukmul Hakim Yarfaul Khilaf Maka Nahdotul Ulama ini Sebetulnya Didirikan Untuk Membangun Satu Fungsi Hakim Yang Bisa Mempersatukan Perbedaan-perbedaan Apapun Yang Terjadi Di kalangan Umat ini Dalam Kerangka Ahlus Sunnah Wal Jamaah Itu Sebabnya Hatratu Sheikh Muhammad Hashim As'ari Menyeru Kepada Semua Semua Ulama Ahlus Sunnah Jamaah Min Ahli Madahib La'immat Al-Arba'ah Semua Beserta Pengikut-pengikutnya Antum Waman Tabi'akum Min Al-Fuqara Wal-Agniyah Wad-Du'afa Wal-Aquyah Semuanya Diajak Bergabung Di dalam Jamaah Mubarakah Yang diberi nama Nahdotul Ulama ini Maka Saya ingin Ingatkan Khususnya Kepada Teman-teman Pengurus Jajaran Pengurus Mulai dari BPNU Sampai Keranting Apalagi Cuma Potongan Tanvidiah Tanvidiah ini Yang Makomnya Cuma Makom Pesuruh Sebetulnya Untuk Senantiasa Memperhatikan Disiplin Organisasi Dengan Mengikuti Secara Tegas Secara Teguh Saman Wata'atan Kepada Keputusan Kepemimpinan Sebagai Hakim Yang Menyelesaikan Perbedaan Apapun Di antara Kita Semua Di dalam Masa-masa Ini Kita Menyaksikan Mulai Dari Tingkat Domestik Dalam Negeri Sampai Dengan Tingkat Global Dinamika Yang Penuh Dengan Tantangan Dinamika Yang Penuh Dengan Kerawanan Bagi Kita Semua Kita Menyaksikan Bahwa Secara Domestik Ada Pertarungan Antara Kepentingan Kepentingan Kelompok Yang Berbeda-beda Tetapi Ada Tuntutan Yang Luar Biasa Penting Yang Luar Biasa Berat Untuk Ditanggungkan Resurus Bangsa Ini Sebagai Kepentingan Bangsa Dan Negara Karena Ada tantangan Tantangan Yang harus Diatasi Bersama Dan Demikian Juga Di tingkat Global Ada Dinamika Yang Luar Biasa Yang Apabila Bangsa Bangsa Ini Tidak Dapat Menemukan Satu Arah Yang Tepat Ke Masa Depan Ada Ancaman Yang Nyata Dan Serius Terhadap Kedaulatan Dari Bangsa Bangsa Dan Kedaulatan Dari Manusia Manusia Sebagai Warga Warga Bangsa Itu Di Tengah Kecenderungan Semakin Lunggarnya Bahkan Runtuhnya Perbatasan Perbatasan Fisik Dan Geografis Diikuti Dengan Tumbuhnya Kekuatan Kekuatan Besar Dengan Apa Kita Harus Bertahan Untuk Menjaga Kedaulatan Kita Bersama Dalam Keadaan Yang Seperti Ini Tidak Ada Jalan Baik Kita Selain Memperkuat Dan Negara Sebagai Di Dalam Menjaga Kita Bersama Maka Bangsa Dan Kita Harus Bukan Kebersamaan Kita Untuk Menjaga Agar Bangsa Ini Tidak Dilemahkan Oleh Apapun Tetapi Justru Semakin Dikuatkan Dan Kita Juga Harus Meyakinkan Dunia Bahwa Dunia Membutuhkan Indonesia Yang Kuat Karena Indonesia Memiliki Banyak Hal Yang Dibutuhkan Oleh Dunia Untuk Menemukan Jalan Keluar Dari Berbagai Masalah Nantotul Lama Di Dalam Dua Arena Ini Harus Mampu Berperan Dengan Nyata Harus Mampu Memberikan Asar Yang Nyata Bukan Hanya Hura-hura Apalagi Cuma Hura-huranya Anak-anak Yang Nguber Layangan Karena Kita Masih Melihat Bahkan Kecenderungan Dalam Diri Kita Banyak Di Antara Kita Yang Masih Terobsesi Untuk Mengejar Layangan Putus Rame-ramenya Tapi Hasilnya Susah Orang Ngejar Layangan Putus Itu Hasilnya Susah Rewas Guda Guduk Lari-lari Kesana Kemari Ternyata Nyangkut Di Pohon Kelapa Ripot Naiknya Kalau Hasil Layangan Itu Dipakai Rebutan Sehingga Modal Madil Tidak Bisa Dinaikkan Lagi Menjadi Menjadi Tidak Tidak Berguna Kita Harus Cara Kerja Ini Menjadi Cara Kerja Yang Lebih Strategis Karena Kita Punya Tanggungan Peran Yang Tidak Kecil Yang Tidak Ringan Kita Harus Memaju Kinerja Untuk Mengawal Kemenangan Indonesia Karena Di Tengah Tantangan Sejarah Tengah Tantangan Tantangan Berskala Peradaban Ini Indonesia Harus Menang Supaya Kita Semua Tetap Berdaulat Supaya Kihai Miftahul Ahyar Tetap Berdaulat Kihai Mustafa Bisri Tetap Berdaulat Kihai Abdul Hamid Tetap Berdaulat Sarmo Paijo Patkan Patkur Sujinah Semuanya Harus Tetap Berdaulat Saya Dalam Kesempatan Ini Ingin Memohon Bantuan Doa Dari Bapak Ibu Sekalian Karena Tadi Malam Salah Seorang Saudara Kita Pimpinan Ketua Lembaga Da'wah BPNU Kihaji Abdullah Samsul Arifin Mengalami Musibah Dalam Perjalanan Menuju Gombes Ini Dan Sekarang Beliau Dirawat Di Rumah Sakit Mohon Doa Semoga Beliau Dikaruniai Segera Pulih Untuk Bisa Meneruskan Khidmah Bersama Sama Kita Kepada Jama'iyah Yang Kita Cintai Ini 스�uz Buddh Tepet Contok Tepet Metà Tepet Teka Tepet Traus